Fakta Prostitusi di Brazil Brazil sebenarnya emang sedari awal sudah lumayan terkenal dengan budaya prostitusinya. Meski secara legalisasi pemerintah masih remang-remang, namun beberapa prakteknya sangat banyak ditemukan di lapangan. Sehingga bukan suatu keanehan jika alternatif sedakah kondom massal dalam beberapa event dan hari-hari tertentu banyak terjadi. Guna menyelamatkan masyarakat Brazil dari penyebaran HITS dan HEV. Langsung saja mari kita simak inilah fakta prostitusi di Brazil. Prostitusi di Brazil Di negeri Samba itu, pria dewasa dapat melakukan transaksi seksual secara legal. Pemerintah setempat tak melarang. Prostitusi bukanlah kejahatan di Brazil dan telah resmi diakui oleh Departemen Tenaga Kerja sejak tahun 2012. Namun, usaha pembukaan rumah bordil atau mempekerjakan wanita penjajah seks itu dilarang. Alhasil, para penjajah seks itu bertebaran di jalanan-jalanan dan tempat-tempat wisata di Brazil. Tidak sedikit dari mereka masih berusia anak-anak. Namun, soal wisata lembir ini, regulasi di Brazil masih kontradiktif. Biro Demokrasi Hamdan Buruh Amerika Serikat pada tahun 2010 silam melaporkan Pemerintah berhasil tak membuat regulasi khusus tentang seks turism atau safari seks lah atau bisa juga wisata lendir. 864.000 kondom per 15 hari Dikutip dari Daily, kondom buatan Malaysia Blue Dance menjadi primadona di supermarket dan apotek di Brazil. Diperkenalkan, Februari 2014 sebanyak 2,1 juta kondom pada Piala Dunia 2014 habis terjual. Pengiriman unit pertama sebanyak 864.000 terjual habis dalam 15 hari doang. Biasanya, penduduk Brazil menggunakan 1 miliar kondom dalam setahun. Wow! Kondom Prudence dari perusahaan Carex Malaysia. Bahkan nih, dalam event yang terselenggara di Brazil, penyediaan kondom sudah seperti wajib nih. Kalau di Indonesia yang disediakan kan air mineral gratis. Kalau di Brazil mah, kondom. Keren ya? It's amazing. I like for staying there for fucking everywhere, man. PSK Anak-Anak Menurut laporan Biro Demokrasi Hamdan Buruh Amerika Serikat pada tahun 2010, kemiskinan di Brazil juga memicu anak-anak perempuan berhasil turun ke jalanan menjadi pekerja seksual. Pada tahun 2009, polisi federal memperkirakan lebih dari 250.000 anak terlibat dalam bisnis remang-remang tersebut. Regulasi di negara itu menetapkan usia minimum untuk menjadi pekerja seks profesional adalah 14 tahun. Masih tergolong belia banget ya. Sementara untuk hukuman pemerkosaan berkisar antara 8 sampai 15 tahun penjara. Berkaitan dengan persoalan tersebut, sebuah penelitian dari Universitas Brasilia pada tahun 2006 menemukan bahwa sekitar seperempat dari 1514, tujuan wisata paling ramai di Brazil memiliki pasar komersial seksual aktif yang melibatkan anak-anak dan remaja putri. Voa de Leza, Surga Seks Brazil Brazil memang sudah sejak lama menjadi tempat tujuan wisata seksual. Namun yang paling banyak wisata seksual ini terjadi di Voa de Leza. Salah satu tujuan wisata utama yang berada di sepanjang pantai di timur laut Brazil. Adapun di tempat ini memiliki faktor pemicu dan pendorong tumbuh suburnya dunia prostitusi terutama pelacuran anak-anak. Cecilia Dos Santos Gois, seorang pekerja sosial yang bekerja untuk Yayasan Cereca, sebuah lembaga amal hak anak-anak mengatakan bahwa Di sini tumbuh subur budaya macismu dikombinasikan dengan adanya kemiskinan ekstrim dan tingginya angka penyalahgunaan narkoba. Hal itu menjadi faktor kuat yang menemukan eksploitasi sosial. Budaya macismu itu bagaimana dominasi yang dimiliki oleh kaum beria terhadap kaum perempuan. Perempuan dianggap sebagai hak milik dan pemiliknya bebas untuk memperlakukan miliknya sesuai dengan kehendaknya. Termasuk yang berwujud kekerasan atau memanfaatkannya sebagai pekerja seksual.